Yang informasi, satu ini menarik terutama bagi yang ingin menghabiskan waktu libur menjelang idul fitri maupun nantinya libur panjang anak-anak sekolah. Di balik keindahan destinasi wisata berbasis kayaan alam, faktur pemeliharaan lingkungan tentunya menjadi prioritas agar lokasi wisata dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Dan hal inilah yang memantik wacana penutupan destinasi wisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yakni kawasan Taman Nasional Komodo. Hingga April 2019, penutupan tersebut dikonfirmasi tidak terlaksana. Namun, upaya konservasi lingkungan Taman Nasional tersebut terus dikejar. Wacana penutupan kawasan Taman Nasional Komodo merebak ke masyarakat pada awal tahun 2019. Setelah pernyataan tentang penutupan tersebut dilontarkan Gubernur NTT, Victor Bungti Lulai Skodat. Keinginan untuk menutup seluruh wilayah Taman Nasional Komodo ini dikarenakan ramainya kunjungan wisatawan menganjam keberlangsungan fisik wilayah darat dan bahari, serta ekosistem makhluk hidup di dalamnya. Wacana ini kan disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan pertimbangan bahwa Taman Nasional Komodo ini adalah wilayah konservasi. Spiritnya baik, menurut saya spiritnya baik. Tetapi, wacana ini memang sedikit mengganggu ya. Terbukti dengan tingkat kunjungan kita cukup menurun dibandingkan dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Maret, tahun lalu dengan tahun sekarang. Itu wisatawan mancanegara memang akan sedikit mengalami kenaikan sekitar 800 orang. Tapi wisatawan Nusantara itu mengalami penurunan yang signifikan 4.000 lebih kunjungan. Dari unsur pariwisata, Kementerian Pariwisata mengait Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajah Mada untuk melakukan riset bagaimana konsep visitor management yang tepat dapat diaplikasikan untuk menyeimbangkan nilai guna atraksi wisata yang bisa ditawarkan ke masyarakat tanpa merusak lingkungannya. Kemudahan akses itu juga ada sisi harus diantisipasi, akan membuat orang berjalan-jalan dan karena semakin mudah gitu ya. Tapi sebenarnya satu destinasi yang berbasis ekowisata atau daerah frontier seperti ini adalah bagaimana menjamin agar ada selalu pembatasan pengunjung. Pembatasan pengunjung itu sangat bermanfaat untuk kenyamanan pengunjung dan juga sangat menunjang sustainability. Jadi dia orang terus misalnya ketika puas, the next saya mau datang lagi, saya mau datang lagi. Itu sebenarnya yang sangat diharapkan itu dari visitor management yang bagus. Kami mendukung sekali bagaimana kemudian Taman Nasional ini dikelola sambil mengedepankan prinsip konservasi. Nah pariwisata berkelanjutan sebenarnya adalah prinsip pariwisata yang holistik. Jadi kita di sini merangkum semua kepentingan dalam artian kepentingan dari segi lingkungan, kepentingan dari segi budaya, kemudian dari segi kesejahteraan masyarakat. Dan pada akhirnya kita mengharapkan itu semua dapat tercapai dengan satu konsep pengelolaan yang berkelanjutan. Yang di dalamnya ada hal-hal yang berkaitan dengan tadi, daya dukung, kemudian juga soal bagaimana visitor management, safety and security. Dengan berpegang teguh pada prinsip tata kelola pengunjung dan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah konservasi, pintu Taman Nasional Komodo masih terbuka lebar untuk wisatawan yang ingin mengunjunginya. Namun yang terpenting, masyarakat sekitar dan wisatawan yang melancong punya andil vital untuk menjaga dan melestarikan lokasi agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan. Mutia Wirosastro, Andika Marianto, Nusa Tenggara Tibur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!